Pemirsa akibat serangan hama pengerat yakni tikus, puluhan hektare tanaman padi milik warga rusak dan terancam gagal panen di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Warga petani hanya berharap dinas pertanian setempat mencarikan solusi mengatasi hama tanaman padi yang cukup merusahkan ini. Inilah puluhan hektare tanaman padi milik warga di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat yang terancam gagal panen setelah rusak diserang hama pengerat yakni tikus meski usia tanaman padi ini sudah mencapai 4 bulan. Menurut warga, hama tikus yang menyerang tanaman warga bukanlah yang pertama kali terjadi namun hampir setiap tahunnya. Bukan hanya di Desa Kuta Tinggi, hama tikus seperti ini juga dirasakan di desa lain yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Menurut salah satu warga petani, Sainun Berutu, keluhan keberadaan hama tikus di lahan persawahan warga sudah berulang kali disampaikan kepada instansi terkait. Namun hingga kini, dinas pertanian Kabupaten Pakpak Barat tidak memiliki solusi mengatasi permasalahan ini. Sama tikus tahun 2021 sampai tahun 2022. Sampai sekarang terjadi juga, Bu? Iya. Ya, kira-kira harapan kita terhadap instansi terkait apa yang ingin disampaikan, Bu? Oh, harapan kami sebagai kami petani, mohon dibantu kami, apa dibikin, jangan seperti lagi kami gagal panen. Ini gagal panen seperti ini, menurut Ibu, seberapa besar kerugian kita, Bu? Ya iyalah, besar kami beli pupuk, beli kampur, kalau nggak ada hasilnya, bagaimana kami bikin. Warga kini hanya berharap ada solusi atau jalan keluar dari pemerintah Pakpak Barat untuk mengatasi permasalahan hama tikus di lahan pertanian, khususnya persawahan milik warga. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Harapan Manik, AINews, melaporkan.